Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman menerima penyerahan satu orang tersangka dan barang bukti tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap oleh Direktorat Resersi Narkoba Polda Sumatera Barat pada bulan April 2024 lalu. Tersangka berinisial BT, ini ditangkap di daerah Rambahan Batu Negari Tanjung Betung, Kecamatan Derau Selatan, Kabupaten Pasaman. Ada pun barang bukti yang diserahkan pada selasa sore kemarin adalah narkotika jenis ganja, seberat 10 kg yang dikemas dalam bentuk paket. Setelah serah terima tersangka yang berusia 45 tahun ini pun, langsung digelandang ke rumah tahanan kelas 2B Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Tersangka juga merupakan seorang residivis dan baru saja selesai menjalani masa hukuman dengan kasus yang sama yaitu narkoba. Selanjutnya kasus ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Pia Kolda telah mengalami tersangka, di mana tersangka ini telah mengakukan transaksi narkotika di wilayah hukum Pasaman. Dan barang bukti selain tersangka, kami juga menerima barang bukti sebanyak 10 paket narkotika, di mana beratnya kurang lebih 10 kg. Tersangka ini seburunya sudah pernah dihukum dan baru selesai menjalani masa hukuman, kasus narkotika juga. Segera akan kami limpahkan ke pengadilan dan untuk bersidangkan.